Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Alanya Pak Supari Orang Pati guys Di video kali ini guys Aku sedang berada di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya guys Yuk ikutin keseruan aku Nah guys, sekarang aku Sudah berada di depan Tulisan lapangan Pancasila Simpang 5 ya guys Seperti ini kondisinya Nah tulisan lapangan Pancasila itu ada di atasnya Tulisan Simpang 5 Jadi kalau kalian Kesini ini sangat bagus Untuk bersuah foto guys Di sisi samping kanan dan kiri Ini ada tangga Yang bisa mengarahkan kita Untuk naik ke atas ya guys Jadi kita bisa bersuah foto Di atas sana guys Tinggal masuk aja Jadi guys, perlu kalian ketahui ya Bahwa tulisan Lapangan Pancasila yang ada Di atas tulisan Simpang 5 ini Baru ditambahkan ya oleh Pemkot Kota Semarang Karena apa? Karena ini akan Mengembalikan Nama terdahulunya Jadi sejarahnya itu guys Lapangan Simpang 5 ini Dahulu itu namanya Lapangan Pancasila ya guys ya Jadi guys Simpang 5 ini itu dulu Pertama kali Diusulkan oleh Presiden kita Yang pertama Yaitu Insinyur Soekarno guys Karena apa? Karena beliau ingin Kota Semarang ini Memiliki tempat Tujuan Atau Keramaian baru Dahulunya itu kan Memang Alon-alon Kota Semarang Ada di Daerah Mesjid Besar Kauman Johar ya guys ya Jadi Karena beliau melihat Di sana itu Terlalu sempit Dan kelihatan Maka beliau Mengusulkan Kepada Pemerintah Kota Semarang Untuk Dipindahkan Alon-alon Kota Semarangnya Kemudian Mendapatlah Lokasi Di sini ya guys ya Lokasi ini Berada di Lima persimpangan Ya guys Yaitu Jalan Pandanaran Jalan Pahlawan Jalan Kiai Haji Ahmad Jalan Jalan Gajah Mada Dan Jalan Ahmad Yani guys Seperti itu Jadi Oleh masyarakat Luas Lebih simpelnya Itu dikenal Dengan Simpang Lima guys Karena merupakan Pertemuan dari Lima jalan Yang ada Di Kota Semarang Ini guys Makanya Oleh Pemerintah Kota Semarang Sekarang Difungsikan Kembali Atau Dikembalikan Kembali Seperti Semulan Namanya Yaitu Lapangan Pancasila Simpang Lima Untuk itu Masyarakat Luas Supaya Mengetahui Sejarah Yang Sebenarnya Guys Makanya Pemerintah Membangun Ikonik Lapangan Pancasila Simpang Lima Ini Agar Masyarakat Itu Mengetahui Bahwasannya Dahulunya Simpang Lima Ini Bernama Lapangan Pancasila Guys Seperti Itu Jadi Guys Tulisan Lapangan Pancasila Ini Menjadi Landmark Atau Latar Belakang Tulisan Simpang Lima Ya Guys Ini Manfaatnya Adalah Apabila Ada Masyarakat Atau Pelancong Yang Datang Kota Semarang Ini Bisa Bersuah Foto Disini Guys Jadi Bisa Naik Kesini Ya Guys Lalu Berfoto Di Tengah Tengah Tulisan Ikonik Lapangan Simpang Lima Lapangan Pancasila Simpang Lima Kota Semarang Ini Guys Seperti Itu Oke Guys Sekitu Aja Video Dari Aku Tentang Informasi Lapangan Pancasila Simpang Lima Ini Guys Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Dan Semoga Bisa Membantu Kenapa Atau Sejarahnya Lapangan Pancasila Ini Ditambahkan Penulisannya Di Atas Tulisan Simpang Lima Guys Thanks For Watching See The Next Video And Bye 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 Bye